Pedang dan golok yang menggetarkan jili tempat puluh dua. Sukai maju satu tindak untuk mendampingi si Nona. Nona, apakah Nona menyaksikan Lo Olap biatanya perlahan? Di dalam Siaulim Siai Taishu adalah yang paling sadar sahut Soatkun. Tentang Taishu telah aku dengar dari Beng Cu kami, sebenarnya Lo Olap mencurigai kematian Su Hang Su Heng, ketua kami yang terdahulu itu, Sukai memberitahukan. Ketika ke-18 partai menyerbu Pekhobun, Lo Olap tidak berdaya. Lo Olap bersendirian saja. Kalau Lo Olap menentang, mungkin Lo Olap mendapat susah, tapi kemudian tanya si Nona apakah terus Taishu tidak menyelidikinya lagi walaupun tak kala itu Lo Olap berdiam saja. Diam-diam Lo Olap membuat penyelidikan. Sampai saat ini sudah lewat belasan tahun, tetap Lo Olap tidak memperoleh hasil apa-apa, apa saja yang Taishu pernah dapatkan. Nona Hoan bertanya pula. Apa yang Lo Olap dapatkan adalah tidak jelas. Lo Olap merasai suatu pengaruh rahasia yang lagi meluas menjalar, hanya itu tak tampak wujudnya, jadi sulit untuk memastikannya. Pendeta itu menerangkan apakah Taishu belum pernah berpikir bahwa pengaruh itu dapat menjalar ke dalam siaulim sia kalian soat kuntanya. Di cara sebenarnya sia cu, Lo Olap bercuriga dalam halnya di Taishu tip berhasil memperoleh kedudukan ketua partai kami. Hanya saja, sebelum ada beuktinya, Lo Olap tidak berani mempuka mulut. Di dalam parati yang Lo Olap kalian, Taishu apakah ada orang atau orang-orang yang sependapat dengan Taishu? Menurut perasaanku, banyak yang berpikiran seperti Lo Olap itu, cuma mereka itu sangat berat terhadap nama baik dari partai kami, tak ingin mereka keburukan itu tersiar di muka umum, maka juga walaupun hati mereka curiga, di mulut mereka tidak mau mengeluarkannya. Bagaimana dengan Sukong Taishu kakak seperguruanku itu selalu menutup diri, ia tidak pernah memperhatikan urusan itu, selagi mereka bicara itu, mereka sudah memasuki halaman penuh pohon bambu dari pendopo Taishu kakak itu, maka waktu mereka mulai memasuki ruang, Sukih jalan mendahului kepalanya tunduk alisnya turun. Siaw Pek memimpin rombongannya mengikuti pendeta pengantar itu. Mereka bertindak naik di tujuh undakan tangga batu sebelum mereka memasuki Hudko, ruang dalam dari pendopo itu. Di dalam ruang, orang paling dulu disambut bau harum dari hiyo wangi, yang asapnya mengepul bergulung-gulung pada kedua sisi timur dan barat tampak dua baris Poutoan, yaitu alas tempat duduk. Di sebelah timur, terdapat sembilan buah lainnya, dan di depan itu berdiri berbaris delapan pendeta dari tingkat huruf Su. Ketika Sukih tiba di situ, langsung ia menghampiri Poutoan yang ke-9 yang masih kosong. Su Hong Tai Su menanti sampai para tamunya sudah memasuki ruang, ia menyambut sambil mengunjuk hormat dan mengundang dengan manis, siacu sekalian, silahkan duduk lain-lain. Tiang Lo juga menunjukkan sikap ramah mereka. Siaw Pek mengucapkan terima kasih sambil ia menjura dalam, setelah itu, ia bertindak ke Poutoan pertama di sebelah barat, di muka itu ia berdiri dan dengan sikapnya menghormat. Soat Kun dengan dibantu adiknya menghadapi penonton di dekat ketua itu. Ban Liang dan yang lainnya segera mengambil tempat masing-masing, semua duduk dengan tenang dan rapih. Sikap sopan santun dari mereka itu mendatangkan rasa hormat dari para tuan rumah. Selama itu, Su Kong Tai Su tunduk memandangi lantai, ia berdiam saja, sesudah para tamunya mengambil tempat duduk dengan rapi. Baru ia memulai bicara. Suaranya sabar dan tegas. Berkata ia, kira-kira 20 tahun yang lalu, ketua kami Su Hong Su Heng, bersama ketua-ketua dari Bu Tong Pei, dan Hong Tong Pei telah berkumpul di puncak Yan In Hang di Gunung Pek Masan untuk berapat. Pada suatu hari tiba-tiba saja mereka telah diserbu musuh hingga semua terbinasa. Tak kala berita itu tiba di kudil kami, semua murid bergusar sekali. Maka juga pantaslah jika mereka mengambil tindakan membuat pembalasan sakit hati, itulah hal yang selayak kata Siow Pek. Sudah umum, kalau ada penasaran, penasaran itu harus dilampiaskan, dan jikalau ada sakit hati, sakit hati itu harus dibalaskan. Habis mengucap begitu, ketua Kim Tu Bun itu tampak sangat berduka, karena kembali dilingatkan saat naas dari ayah bundanya, serta orang-orang bisanya. Ia tunduk dan menarik nafas. Su Hong Tai Su dapat mengerti keharuan pemuda itu. Sebenarnya katanya lebih jauh. Kami pihak Siow Lim Si Ye, orang-orang beribadat, jika kami menghadapi soal saling bunuh, soal hutang darah bayar darah, harus kamu memikir panjang dan dengan seksama. Nonah Hoan tidak menanti Siow Pek membuka mulut. Ia mendahului, katanya, dalam peristiwa dahulu itu, semua orang telah kena diperdayakan dan dipermainkan. Tapi di dalam hal itu, ketua kami berpenasaran secara kecewa sekali. Bahwa sekarang ketua kami sedang berik setiar, itulah untuk perikeadilan kaum Bulim. Ketua kami itu memikir hanya soal melenyapkan ancaman malapetaka besar pada itu. Ketua kami tidak membawa-bawa urusan pribadinya para Si Ye Chu, berkata Su Hong, tentang pribadi kalian, Lo Olap telah mengerti baik sekali urusan kalian tentang sepak terjang kalian di sini, telah Lo Olap memakluminya, Tai Su, Tai Su sangat mengangkat tinggi kepada kata Siow Pek merendah. Su Hong diam beberapa saat, baru ia berkata pula, di puncak Yan In Hang itu, empat ketua telah menemui ajalnya dengan serentak demikian katanya. Peristiwa itu amat menggemparkan dunia Kang Ou. Telah ada bukti dari keempat jenazah, bukti yang kuat sekali. Sekarang timbul kecurigaan, kecurigaan yang memerlukan bukti yang kuat sekali, sekarang bukti sudah ada, walaupun mungkin belum cukup, berkata Nona Hoan Tawar. Biarpun kuat, bukti pihak sana harus direbohkan Nona Besar. Walaupun demikian, kita harus berhati-hati, Tai Su, Apakah Tai Su masih curigai Hon In Tai Su ini? Si Nona bertanya. Lo Olap bukannya curiga, tetapi menghendaki kenyataan Hon In Tai Su telah bagaikan hidup kembali, maka menurut Lo Olap tugasnya yang utama ialah ia harus lekas-lekas pulang ke Nggo Biasan, untuk membersihkan partainya, agar murid-murtadnya itu terhukum, supaya di lain pihak ia mengambil alih pimpinan atas partainya itu. Selesai itu, yaitu membangun kembali partai sendiri, seharusnya Hak In Tai Su mengadakan undangan umum, mengumpulkan semua orang bulin, guna membeber duduk kejadian, setelah mana barulah bersama-sama dimulai tindakan menghukum para penjahat lain partai. Untuk akhirnya kita bersama menghadapi sepak terjang Seng Kiong, itulah benar berkata Hon In Tai Su nyaring. Lo Olap bicara dari hal yang pantas, mulai dari pribadi baru kepada umum, Su Hong berkata pula, Hon In Tai Su tak mati karena kecelakaan itu, mana dapat ia membiarkan musuhnya hidup berkuasa terus. Kenapa dia bukan mengurus pembalasannya sendiri, tetapi dia datang kemari untuk membantu Xiao Lim Si Su I M menyambungi kakek seperguruannya itu. Katanya, jika Hon In Tai Su, setelah lolos dari bencana, kemudian muridnya yang jahat itu, guna mengambil pulang kekuasaannya selaku ketua, maka tindakannya itu pasti akan menggemparkan dunia Kang O, maka waktu itu pastilah kami dari kaum Xiao Lim Pei, kami akan mencurigai ketua kami. Di pihak Bu Tong Pei dan Hong Tong Pei juga pasti bakal terjadi pergolakan di dalam, guna membersihkan perkara tak wajar itu yang telah berjalan hampir 20 tahun. Dengan begitu para Giacu tak usah sampai kalian bergerak hebat sampai kemari, ke kuil Xiao Lim Si E kami yang tua ini, hingga sekarang banyak terjadi salah mengerti kata-kata Su Hong dan Su I M masih bagaikan tak mau mengakui atau tetap menyalahi, tindakan Hong In Tai Su akan tetapi kata-kata itu beralasan maka itu sulit untuk menentangnya. Maka Xiao Pei lalu berpikir, mereka ini berpikir tetap tanpa menunjukkan bukti yang lebih kuat, mungkin sulit menyadarkannya, selagi ia berpikir, Xiao Pei mendengar suara Soat Kun. Para Tai Su, kalian cuma tahu satu, tidak tahu dua, demikian kata si Nona. Bagaimana, Nona Sahut Su Hong hambar? Lo Olap mohon penjelasan tempat di mana Han In Tai Su dikurungi alah wilayah Provinsi Ho Olam, maafkan ketololan Lo Olap. Si E Chu kata Su Hong. Lo Olap mohon penjelasan lebih jauh. Lo Olap masih belum menangkap maksud Si E Chu, Han In Tai Su lolos dari kurungan karena ia mendapatkan bantuan Kim Tsu Bun hingga sekarang ia merdeka bebas, masih Lo Olap kurang mengerti, Si E Chu. Adakah sangkut paut peristiwa dulu itu dengan yang sekarang ini Seng Kiong Sin Kun bercita-cita besar, dia menguasai kalangan Bu Ing, agar dia itu menjagoi dalam dunia. Untuk itu dia telah bersiap selama 20 tahun, dan sekarang dia telah mulai bergerak dia maju setindak demi setindak, silahkan bicara lebih lanjut, Si E Chu, ketika Han In Tai Su bebas, yang pertama-tama dipikirnya ialah pulang kenggo biyesan untuk membersihkan partainya sendiri guna menghukum murid-muridnya yang mendurhaka itu, buat mengambil pulang kekuasaannya, sesudah itu baru ia memikir untuk menghadapi musuh besarnya, yang membuat partainya bercelaka dan dirinya tersiksa. Apa mau telah ternyata, musuhnya terlalu tangguh dan sudah mulai bekerja pula. G. Unung Go Biye San betapa jauh dipak syok jauh laksanali, mana dapat Han In Tai Su pulang ke sana? Itulah membutuhkan sangat banyak tempo dan berabe sekali, sedangkan Seng waktu sudah sangat mendesat. Apalagi satu kesulitan lain, ialah sejak peristiwa Yan In Hang itu, Go Biye Pekini telah menjadi lemah, maka kalau Han In Tai Su pulang ke gunungnya, tak dapat ia bekerja seorang diri, tak sanggup ia bekerja besar, bicara sampai di situ, Nohahaan menghela nafas, untuk melegakan hati. Selang sejenak baru ia menambahkan, katanya, Sementara itu kami dari pihak Kim Tubun, kami mengingat Siao Lim Pei. Sejak dahulu, Siao Lim Pei biasa menjadi pemimpin kaum Bu Lim Pei paling maju dan kuat, terutama para Tai Su dari huruf Su. Mereka lah orang-orang tua yang belibadat dan lihai, yang semua berhati mulia dan bijaksana, mendengar kata-kata yang berupa pujian itu merah muka Su Hong. Amida Buddha Siacu terlalu memuji, tak sanggup loolap menerimanya, katanya seraya merangkapkan tangannya. Ia jengah sekali. Sebaliknya, di balik celah, wajah si nona tak nampak. Soat Kun berkata terus, tetap dengan sabar, oleh karena itu, maka kami dari pihak Kim Tubun, kami berpikir untuk mengambil langkah pertama, yaitu kami memikir meminta bantuan Siao Lim Pei dalam hal ini, kami mau minta bantuan Tai Su sekalian, kami andalkan kepada Seng Buddha yang murah hati dan penyayang. Kepada Tiang Lo sekali yang termana besar dalam dunia bulim. Kami percaya kalau Uta Isu sekalian membuka suara menyerukan para orang gagah untuk berkumpul dan bekerjasama, pasti mereka akan datang memenuhi panggilan itu untuk menentang Seng Kiong Sin Kun, Han In Meng Insaf Bahaya yang mengancam dunia bulim itu, ia merasa malu pula terhadap Kim Tubun yang pernah menolongnya, maka waktu kami mengajaknya kemari, ia segera menerima baik. Ia rela menyampingkan dahulu kepentingan pribadinya. Tapi sekarang Tai Su sekalian mencurigai kami sungguh kami menyesal, mendengar kata-kata si nona, para Tiang Lo itu malu pada dirinya sendiri. Mereka merasa bahwa mereka bercuriga tanpa alasan mereka juga malu mengingat mereka memang pendekta-pendekta tua dan luhur. Sudah selayaknya kalau mereka bekerjasama menyingkirkan ancaman petaka untuk dunia bulim seumumnya. Beberapa kali Su Hong mau bicara, saban-saban ia gagal. Hingga si nona mendahuluinya. Tai Su tanya soat kun ketika dahulu mendiang Su Hong Tai Su berangkat ke Yan In Hang, ia mengajak berapa orang murid Siau Pek tidak dapat menerkah hati si nona, karena itu ia heran mendengar nona itu bertanya demikian para Su Hong nampak terharu. Ketika itu hari Su Hong Su Tai E berangkat dia hanya mengajak dua orang pengikut, yaitu It Tai dan It Cheng kedua muridnya. It Tai adalah ketua kami yang sekarang, Su Tai E ialah adik seperguruan, maka itu Su Hong Tai Su, mendiang ketua Siau Lim Be itu, menjadi adik seperguruan Su Hong. Ketika It Tai dan It Cheng lari pulang ke Siau Lim Si Ye, apakah mereka terluka parah tanya nona Hoan pula? Su Hong melengat. Mereka tak terluka sahutnya. Soat kun berkata pula dingin, Tai Su, pernahkah Tai Su memikir tentang bagaimana kuatnya kalau keempat ketua partai dari Siau Lim, Butong, Godie dan Hong Tong bekerja sama? Musuh yang bagaimanakah tangguhnya yang sanggup dengan sekali pukul membinasakan mereka itu berempat? Mengapakah tidak ada seorang ketua yang membebaskan diri dan juga yang lolos sedangkan mereka masing-masing lihai luar biasa? Mengapa It Cheng yang ilmu silatnya masih lebih rendah dapat kabur pulang dengan kaki takuntung dan tangan takuntung, bahkan tanpa luka sama sekali? Bukankah itu luar biasa muka Su Hong bersemu merah, lalu ia menghela nafas? Hal ini memang aneh, bilangnya. Dahulu pun pernah Lo Olap merasa curiga, selayaknya Tai Su menyelidikinya, ketika itu Lo Olap lagi sangat berduka, pikiranku suram, sekalipun Lo Olap curiga, Lo Olap hanya memikirkan hal musuh saja. Lo Olap pikir, musuh tentu mengarah para ketua, jadi mereka membiarkan sekalian murid lawan-lawannya, Nonah Hoan berkata pula. Ia tertawa dingin. Katanya, Tai Su, pernahkah Tai Su memikirkan ini? Murid-murid keempat partai melihat sendiri guru-guru, atau ketua-ketua mereka dibinasakan orang secara demikian kejam, kenapa tidak ada satu juapun dari mereka yang membelah? Kenapakah tidak ada satu murid pun yang berkorban untuk membelah guru mereka? Tidakkah ini pun mencurigakan kembali Su Hong melengah pada akhirnya, ia tersenyum sedih. Pikiran Si Echu bukannya tak benar, sahutnya, hanya saja, Soat Kun memotong. Katanya, mungkin aku bicara terlalu keras. Tapi aku pun tak dapat menguasai ketegangan hatiku sendiri. Murid siapa yang menyaksikan gurunya dibinasakan demikian kejam tetapi masih dapat kabur dengan selamat, bahkan terus dapat menggantikan gurunya menjadi ketua partai? Tidakkah para Taisu di dalam peristiwa itu, hati Taisu terlalu sangat terbuka para Tionglo itu terdiam. Bukan main kagumnya mereka atas kepandaian bicara si Nona. Lebih dahulu daripada itu, mereka sudah mengagumi ilmu silat si Opek. Kiranya Kim Tzu pun mempunyai orang-orang yang lihai. Si Echu, kau membuat kami semua kagum sekali, kata Sukai Taisu. Kemudian maaf Taisu, berkata si Nona. Aku berkata selalu begini buat kebaikan dunia bulem. Kami terpaksa menempuh bahaya untuk menghadap para Tionglo, untuk mengajukan permohonan kami ini, Sukai mendahului suhengnya. Sukai Taisu menjawab si Nona. Katanya, jikalau Kim Tzu pun tak tahu takut menentang Seng Kiong Sin Kun, maka buat dunia bulem, kami dari pihak Siaw Lim Pei, kami bersedia mengikuti Si Echu beramai, untuk memberikan tenaga kami yang tidak berarti cuma, jangan bersangsi, Taisu Soat Kun menyelah. Kami tak mempunyai maksud lain lagi. Langit dan bumi menjadi saksinya jika demikian, Siaw Lim Sia suka bekerja sama, bekerja sama mudah, asal orang berlaku bersungguh-sungguh dan jujur si Nona kembali memotong. Jikalau orang tak dapat mengutarakan itu sekerah, terbuka, dia dapat berjanji di dalam hatinya sendiri, mendadak suheng menatap tajam Nona itu dia bagaikan hendak menembusi cala di muka si Nona. Soat Kun tahu sikap si pendeta. Sot Gi telah memberitahukannya. Ia pula tidak mendengar suara pendeta itu. Apakah Taisu menganggap kata-kataku tak tepat tanyanya? Kata-kata Nona terlalu tajam jawab pendeta itu. Soat Kun dapat menerga bahwa orang telah berubah pikiran maka ia berkata pula, Taisu, manakah hitai? Kita tengah membicarakan urusan dunia bulim dalam mana Siaw Lim Sia pun bersangkut paut, sudah selayaknya saja kalau dia hadir di sini tapi Su Hong berkata tawar, urusan Siaw Lim Sia, tiang Lohwe dapat mengurusnya sendiri kalau Nona hendak bicara apa-apa, sampaikan saja pada Loholah. Perkataan si pendeta membuat si Nona menduga sesuatu. Mungkin ada apa-apa di dalam Siaw Lim Sia. Lekas-lekas ia menoleh pada Soekai Taisu. Ia tidak bisa melihat tapi adiknya dapat mengisikinya. Para Soekai nampak guram. Segera terdengar dia berkata, Itai sudah bertindak sembrono dan lancang. Dia membuat Siaw Lim Sia mendapat malu, dia pula merusak diri sebagai penganut Seng Buddha. Maka itu, tiang Lohwe telah memutuskan menarik pulang tongkat Lek Giyok Hang dari tangannya, tiba-tiba saja pendeta itu menghentikan kata-katanya. Mungkin dia malu orang luar mengetahui keruatan di dalam Siaw Lim Sia sendiri. Lek Giyok Hang Tung, yaitu tongkat suci kemalah hijau, adalah tongkat kebesaran ketua Siaw Lim Sia. Nona Hoan sangat cerdas. Kata-kata Soekai membuat ia percaya bahwa tiang Lohwe sudah bertindak bahwa Itai sudah dipecat selaku ketua, atau mungkin pendeta busuk itu sudah dipenjarakan, tinggal perkaranya diperiksa dan diputuskan saja. Tengah kedua belah pihak itu berdiam, sekonyong-konyong mereka mendengar suara genta nyaring dan gencar. Sutong terkejut, air mukanya berubah. Segera dia menoleh kepada Soekai. Genta itu datangnya dari Tsiong Kengkok, Soekai Sutue, Lekas Kau, itulah suara ketua tiang Lohwe itu, yang terputus dengan tiba-tiba disebabkan munculnya seorang pendeta secara tergesa-gesa. Ada apakah tanya tiang Lohwe itu, kaget dan heranapas pendeta itu, yang usianya setengah tua, memburu keras. Harap Sutue ketahui, sahutnya susah. Ia pun berkeringat. Lekas bicara bentak Sufe. Chiang Bun Suheng, katanya, kembali terputus. Kali ini dia menoleh pada rombongan Siawpek. Suheng menerka jelek-leka Siaw berkata pada Siawpek, Maaf Siacu, silahkan duduk saja. Loholap ingin mengundurkan diri sebentar, silahkan Tai Su, kata Siawpek cepat. Pemuda ini pun curiga. Maaf, pendeta tua itu berkata pula, terus Sia memberi hormat dan segera mengundurkan diri. Suie dan Sukei semua mengikuti ketua Tiong Lohwe itu. Setelah kesembilan Tiong Lohwe tak tampak pula, Ban Liyang berkata perlahan meski telah terjadi perubahan besar dalam Siaw Lim Siae, tentulah itu mengenai diri Tai kata Giyok Yau. Nona Hoan, berkata Khao Kong. Coba terka, kejadian apakah itu Soat Kun tersenyum? Dia balik bertanya, kalau Khao Hoat yang menjadi ketua Siaw Lim Siae itu, di dalam keadaan seperti sekarang ini, apakah tindakan Ho Hoat Khao Kong melengap? Andai kata aku menjadi Itai Hoa Sioe, maka, sahutnya terputus. Nona Hoan tersenyum lagi. Ia berkata pula, rahasia sudah pecah, pengkat kekuasaan sudah diambil pulang, hak sudah ditiadakan. Bahkan diri berada dalam kurungan, tinggal nantikan putusan saja, tinggal nunggu hukuman, kalau begitu, terimalah nasib dan menanti hukuman saja, kata Khao Kong. Benar, diri telah terkurung, tetapi masih ada kesempatan bisa lolos, Bahlan masih mempunyai konco-konco, kalau kau bagaimana kau akan berbuat? Tanya si Nona pula. Ciuk Yau menalangi kawan itu menjawab, sampai sebegitu jauh, sederhana saja, lakukan perlawanan Ban Li yang tertawa. Ia campur bicara, di sisi sembilan tiang loo juga ada rombongan kita, dengan kita kedua belah pihak bekerja sama, walaupun Nyaliet Hai besar, tak nanti dia berani berontak. Jikalau berontak tidak berani, ajaklah konco-konco kabur, kata Khao Kong. Terbang pergi tanpa pamitan, lagi mudahkah untuk kabur? Beramai-ramai tanya Nona Hoan. Khao Kong melengah sejenak, terus ia tertawa. Kalau begitu, gunakanlah api, bakar habis katanya. Menggunakan api dapat merugikan diri sendiri, kalau aku bergerak dahulu, kata Giyok Yau. Kalau bergerak dahulu, itu artinya kabur juga. Perbuatan demikian mirip perbuatan seorang istri yang buron yang membawa kabur barang-barang halus milik suaminya, Siaw Lim Siai tersohor, ada 72 kepandayanya, berkata pula Khao Kong. Kabur, sekalian saja bawa kabur kitab-kitabnya pelbagai macam ilmu silat itu, pembicaraan mereka ini terputus dengan tibanya suki. Pendeta itu datang sambil berlari-lari, mukanya menunjukkan kegusaran beserta berduka, tangannya mencekal sebatang tongkat besi panjang. Siaw Pek semua bangkit untuk menyambut. Siakan muda bertanya, Taiso membawa senjata, apakah ada sesuatu urusan besar? Sukai melirik tongkatnya itu, ia menghela nafas panjang. Sia Chu benar, katanya. Siaw Lim Siai telah menemui kenaasannya, kenaasan yang belum pernah terjadi selama beberapa puluh tahun, mendengar itu semua orang berdiam, cuma mati mereka mengawasi pendeta itu. Sukai menatap Siaw Pek. Ketika sedang mendatangi kemari, Loholap mendengar sebagian pembicaraan Sia Chu beramai, ia kata pula, Siaw Pek merasa kagum. Lihai tenaga dalam pendeta ini, katanya di dalam hati. Selama berjalan, dia telah mendengar pembicaraan kita, lalu ia berkata, Maaf, Taiso, kami bicara sembarangan saja, Sukai menggelengkan kepalanya. Walaupun Sia Chu bicara sembarangan, tetapi itulah hal yang benar, sahutnya, berduka. Sia Chu beramai menerka tepat, Siaw Pek terkejut. Taiso maksudkan Itai, katanya terputus. Di antara musuh-musuh Coh Siaw Pek, Itai ala satu di antaranya. Sekarang musuh itu kabur, si anak muda terperanjat, menyesal dan mendongkol, hingga hampir ia melompat untuk lari mengejar. Sukai dapat menduga, pikiran anak muda ini. Duduk peristiwanya, begini Sia Chu, ia memberi keterangan, Itai kabur sesudah dia menghajar mati pendeta yang ditugaskan menjaga Congkengkok, ranggon perantai menyimpan kitab-kitab kami. Dia telah membawa pergi semua kitab simpanan itu. Inilah bencana baru sekali dialami partai kami. Ini pula satu pukulan sangat hebat. Kami semua menjadi sangat gelusar maka kami telah bersumpah, tak puas kami sebelum kami membinasakan manusia jahat itu serta merampas kembali semua kitab ketua Kim Tubun tercengang. Jikalau aku tidak salah artikan, Taisu, katanya. Bukanlah maksud Siau Limpei supaya kami jangan campurkan urusan kalian itu. Itulah permintaan yang tak selayaknya. Harap Sia Chu sekalian memakluminya, jawab si pendeta memastikan Giyoknya tidak puas. Ia memperdengarkan suara di hidung. Sebenarnya kalian bersiaga terhadap kami, katanya. Kalian khawatir kami menangkap ikan di dalam air keruh. Kalian takut kami merampas kitab-kitabmu itu. Muka suke berubah menjadi merah. Dapat Sia Chu menerka begitu, tetapi tidak ada maksud. Loholap mengatakan demikian, katanya. Peristiwa ini menjadi satu malu besar bagi partai kami, maka kami hendak mengurusnya hingga beres. Kami mau bekerja dengan sekuat tenaga kami. Jikalau kami minta bantuan orang lain, umpamanya semua kitab berhasil dirampas kembali. Kami malu terhadap leluhur partai kami. Baiklah sahut Siau Pek kemudian, sesudah ia berpikir. Dengan memandang kepada Taisu, kami berjanji tidak akan mencampuri urusan partai ini. Tetapi, hendak aku jelaskan, kalau kelak di belakang hari apa mau kami berpapasan dengan Ittai tidak nanti kami lepaskan dia. Suke menganggup ia memberi hormat. Terima kasih, Sia Chu sampai di situ. Mendadak Nona Hoan bertanya, Taisu, Ittai kabur dengan membawa berapa banyak pengikut Suke melengak atas pertanyaan itu. Ia harus mengakui kecerdikan orang-orang Kim Tubun ini. Ia mengajak lebih daripada 50 orang. Di antaranya ada 7 orang dari golongan huruf Itt. Yang lainnya dari tingkat ketiga dan keempat, untuk menyusul mereka itu, Taisu menggunakan berapa banyak orang tanya Nona Hoan pula. Tak kurang dari seribu orang, menjawab Suke, yang terus memutar tubuh, buat berlalu. Ia berjalan dengan perlahan siopak jalan berendeng dengan pendeta itu. Ban Liang dan lainnya mengikuti di sebelah belakang. Baru beberapa tindak si anak muda, yang telah berpikir. Berkata kepada Suke, Taisu kehilangan barang, pasti Taisu ingin lekas-lekas menyusul orang-orang jahat itu, guna menawan mereka. Karena itu, baiklah Taisu berangkat lebih dahulu. Kami beramai dapat turun gunung dengan berjalan perlahan-lahan. Suke mengangguk, tetapi ia berkata, Beberapa kakak seperguruanku telah melihat bahwa peristiwa ini adalah permulaan dari bencana kaum Kang Ou, bahwa karena kejadian di dalam partai kami, pastilah Seng Kiong Sin Kun bakal bergerak guna mewujudkan usahanya mengacau dunia, supaya benar-benar dia berhasil menguasai dunia bulim. Itulah Taisu, pandangan yang sama dengan pandangan kami, kata Siawpek. Siacu, Loholap dan kakak-kakak seperguruanku mengagumi Siacu buat sepak terjang Siacu sekarang ini, Sukke berkata pula. Siacu tak kenal bahaya dan penderitaan, Siacu berusaha keras mencari kawan di antara pelbagai partai, guna sama-sama menghadapi orang jahat. Usaha Siacu ini bukan melulu mengenai kita kaum bulim tetapi juga untuk rakyat jelata. Kami pula berterima kasih yang Siacu telah membeberahasiahit sah itu, kalau kalian berterima kasih, kenapa kalian mengurung kami di dalam penjara batu pikir KHA Okong dan OEY yang mendengkol. Siacu, ingin Loholap menyampaikan pesan kakak seperguruanku. Suhong Suheng, Sukke berkata lagi. Suhengku itu berkata, kalau ganti urusan kita sudah selesai, suka Siaw Limpeh kami membawa Siacu, sebab Siacu mau bekerja guna umum, terima kasih, Taisu, berkata Siaw Pek, memberi hormat. Harap Suheng kalian itu tidak mengatakan begini. Kami harus malu karenanya, Siacu merendah saja. Kami tahu Siacu gagah dan si nona cerdas, sedangkan kawan-kawan Siacu semua sama gagahnya. Adalah untungnya dunia Kang Ou dengan munculnya Kim Tubun Siacu ini mukasi anak muda merah. Taisu terlalu memuji ia merendah. Tidak Siacu. Nah, harap Siacu memaklumi yang kami hendak mencari dahulu si orang jahat. Untuk menghukumnya, guna dapat merampas pulang kitab-kitab pusaka kami persilahkan, Taisu tindakan Siaw Limpeh ini sudah sepantasnya saja. Terima kasih, Siacu. Hatiku tenang sekarang. Lalu, apakah lagi, Taisu hendak aku memberitahukan satu hal, apakah itu pendepak itu menghela nafas? Benar partai kami tidak dapat membantu sepenuhnya kepada Kim Tubun akan tetapi itu bukan berarti bahwa kami menaruh diri kami di luar garis. Tolong jelaskan, Seng Kiong Sin Kun belum tertumpas, selama dunia buling belum bersih dan aman, selama itu juga loolap termasuk orang Kim Tubun walaupun kepala ku kuntung dan darah ku berhamburan, tak dapat loolap mundur setengah jalan. Taisu hendak juga memberitahukan setelah beres urusan rumah tangga kami. Ia akan mengepalai semua muridnya akan menyusul Siacu, agar dapat membantu sepenuhnya kepada Kim Tubun bersatu hati bersatu tenaga, bersama-sama menentang musuh, itulah sudah selayaknya, berkata Siaw Pet. Akan tetapi apakah kebijaksanaanku, maka juga aku berani menempatkan diri di atasan kalian, Taisu itu lain soalnya, Siacu, menjelaskan Sukai. Di dalam pergerakan, kalau suatu urusan tidak di satu tangan, kalau perintah bukannya satu, itu artinya tak akan berhasil Siaw Pet melengak saking herannya. Loolap pula hendak memberitahukan satu hal, Sukai menambahkan. Sejak sekarang ini diriku sendiri hendak aku serahkan pada Kim Tubun, guna turut dalam usahanya. Andai kata Siacu tidak menampik, suka aku bekerja buat selama-lamanya. Atas nama Buddha kami, hendak aku memastikan bahwa kata-kata loolap ini bukan kata-kata kosong belakata Taisu, kata si anak muda, gugup. Hal ini harus didamaikan dahulu Sukai menjadi Siaw Lim Sia tingkat huruf Su itulah tingkat tertinggi buat zamannya itu. Ia pula berkenamaan dalam dunia Kang Ou. Sebab itu sebagai pendeta beribadat dan kenamaan, adalah luar biasa yang dimesti tunduk di bawah kekuasaan Kim Tubun sebuah partai baru. Siaw Pet pula ada seorang pemuda bijaksana, berat rasanya menerima pendeta itu. Tapi, sebelum sempat ia menampik terlebih jauh, ia sudah mendengar suara soatkun. Kata Nona Hoan, Kim Tubun hendak bekerja guna keadilan dan kebenaran. Sekarang Sukai Taisu hendak masuk ke dalamnya, ia tak dapat ditolak. Dengan memasuki partai kita, Taisu mau bekerja guna kebaikan dunia Buen, buat kesejahteraan umum. Tindakannya itu tepat dan sesuai dengan maksud mulia Seng Buddha mendengar suara si Nona Sukai menghadapi Siaw Pet untuk merangkap tangannya. Benarlah apa yang dikatakan Nona Hoan katanya. Nyata si Nona mengetahui baik hatiku nah, Bang Chu, terimalah hormat sebawahanmu berkata begitu pendeta itu memberi hormat itu. Ia berkata, jika aku tetap menolak mungkin aku akan dikatakan mengasingkan Taisu. Maka itu sekarang, aku minta Taisu tetap dalam kedudukan orang yang tertua. Sukala Taisu menjadi pelindung kami mencapai keadilan buat menolong dunia Buen dari ancaman mara bahaya sampai di situ, lalu muncul satu soal baru, karena ia diterima dalam Kim Tubun, berbicara dengan Siaw Pet, Seng Ketua, Bang Chu, Sukai membahasakan diri sebagai Shou Hei, sebawahan. Sebutan ini ditolak Siaw Pek sebab pendeta itu telah berusia lanjut dan dia pula pendeta kenamaan dari Siaw Lim Sye. Di lain pihak, Sukai tetap memaksa juga, sebab katanya, itulah sudah sepantasnya. Ban Liang campur bicara, sambil tertawa ia berkata, sebenarnya Kim Tubun bukan berarti partai seumumnya. Kami baru saja membangun diri, maksudnya cuma untuk menegaskan wajah kami. Tanpa suatu sebutan, susah buat kami bekerja. Siaw Lim Pek lain sifatnya. Taisu menjadi pendeta beribadat dan agung dari Siaw Lim Pek, kurang tepat Taisu menjadi sebawahan ketua kami. Apa kata semua murid Siaw Lim Sye lainnya nanti sudahlah, hal ini tak usah diperpanjang, Soat Gun campur bicara, suaranya tawar. Taisu memasukkan diri secara sukarlah, Taisu benar. Beng Cu hendak menolak sebutan, Beng Cu juga benar. Alasan Beng Cu terlebih tepat, karena Beng Cu hendak menjaga nama, supaya kelak di kemudian hari tak nanti ada yang mengatakan ia mau mengangkat diri umpama Seng Kiong Sien Kun. Tapi, berkata suke. Loholap menuruti bukan di mulut saja, demikian adanya, itulah keberuntungan dunia bulim. Berkata pula Nona Hoan, tetap tawar. Siaw peahiran akan ada suara si Nona. Tak sungkan-sungkan Soat Gun terhadap suke. Itulah bukan kebiasaan Nona itu berlaku tawar. Mungkinkah sikap Nona ini ada sebabnya? Tanyanya di dalam hati. Biarlah lain waktu, bila saatnya telah tiba, aku akan minta keterangannya, orang berbicara sambil jalan. Tak lama, keluar sudah mereka dari pintu gereja. Di sepanjang jalan itu mereka cuma menemui kacung-kacung serta pendekta-pendekta yang sudah tua-tua. Nampaknya Siaw Lim Siai Kosong, suasana sunyi sekali. Siaw peah melihat ke langit, lalu sekitarnya. Bagaimana sekarang? Tanya Beng Cu itu. Siapakah yang mempunyai saran loolap? Menyahut Han In Taisu. Apakah itu, Taisu? Bicaralah Han In memajukan keretanya hingga ke sisi ketua Kim Tubun. Untuk sementara loolap ingin pamitan dari Beng Cu, berkata ketua Go B.Y.P. itu. Loolap pergi paling pama setengah tahun, paling cepat tiga bukan habis itu loolap akan mengikuti Beng Cu untuk bekerja guna dunia Kang O, Siaw peheran. Apakah Taisu ingin pulang ke gunung Taisu guna membersihkan partai Taisu, buat mengambil alih kedudukan ketua tanyanya. Han In berdiam, terus dia menghela nafas dalam. Nampak dia berduka. Sudah lama loolap belum pernah pulang ke gunungku, sahutnya, Mas Gul. Loolap pergi sementara peristiwa Dian In Hang itu. Entah bagaimana keadaan partai loolap sekarang ini, si anak muda mengangguk. Dia mengerti. Tak heran kalau Taisu kangen dan memikirkannya, katanya. Wajah ketua Go B.Y.P. itu suram. Katanya, telah loolap menerima warisan dari guruku almarhum, siapa sangka bahwa loolap telah menyanyiakannya, bahkan tubuh loolap malu. Inilah sebabnya kenapa selama banyak tahun itu loolap menahan malu, mau hidup terus sampai sekarang ini. Tetapi Tian Maha Adil, Taisu lihat saja si jahat akan makan hasil perbuatan busuknya. Siapa menghibur. Han In menghala nafas. Benar, Bencu. Loolap bersumpah dengan tanganku sendiri akan menghukum si murid murtad, guna mengambil kembali kekuasaanku selaku ketua partai. Kalau tidak, tak ada muka loolap menemui mendiang guruku yang berada dunia lain dan dihadapan para murid yang lurus dan setia, akan loolap umumkan kejahatan si murtad itu, supaya kemudian loolap dapat memperbaiki partai loolap itu, beda daripada ketuanya. Soat kun menggeleng kepala atas niat Han In pulang ke gunungnya itu. Kata Nona ini. Taisu, waktu sudah berubah, suasana telah salin rupa. Daya Taisu ini sudah tak sempurna lagi, mendengar itu. Han In Taisu menatap si Nona akan tetapi ia cuma bisa mengawasi cala Nona itu. Nona, kau sangat mengagumkan loolap. Katanya kemudian maukah Nona memberi petunjuk kepadaku Taisu, kata-katamu ini sangat memuji aku. Berkata Nona Hoan loolap bicara dari hal yang benar. Taisu, pandanganku begini. Berkata si Nona kemudian godbyepe lain daripada siau limpe. Maka itu, kalau Taisu bertindak seperti pihak siau lim, kau tentu tak akan berhasil. Tindakan rombongan sukei Taisu itu, di dalam tempo yang pendek bakal tersiar luas, hingga semua orang mengetahuinya. Dengan demikian, bukankah telah ada contoh? Apakah Hoa Cheng tak berakal menyediakan payung sebelum hujan turun? Dan pastilah dia telah bersiap sedia akan menyambut Taisu benar roe yang turut bicara. Sekarang Hoa Cheng mengetahui gobyepe. Dia memegang kekuasaan besar, mudah saja dia bergerak. Bukankah dia acar dik dan licik? Taisu pulang seorang diri. Apakah itu bukan artinya menyerahkan diri masuk ke dalam jaring bicara terus terang? Taisu, Ban Liang juga turut bicara. Taisu bercacat terutama pada kedua kaki Taisu, hingga tak merdeka kau menggunakan kedua kakimu itu. Sekarang Taisu mau mendatangi tempat berbahaya, mana hati kami dapat lega paling benarkah. Haokong berseru, kita semua sama-sama pergi ke gobye san untuk menemani Taisu dan membantunya membersihkan partainya. Semua orang Kim Tubun bersimpatu kepada ketua gobyepe ini. Hati Han In Taisu terharu. Siacu sekalian, terima kasih untuk kebaikan hati kalian katanya. Sekarang ini dunia sedang kacau, Kim Tubun pun mempunyai urusan sendiri, maka itu mana dapat kalian pergi ke sucoan yang sangat jauh? Untuk pergi dan pulang, orang harus menggunakan tempo banyak sekali oleh karena itu, tak usahlah siacu sekalian melakukan perjalanan yang jauh itu, terdengar soat kun menghela nafas. Memang sebenarnya, suasana tak mengijankan kami semua turut kesucoan, katanya. Tapi juga tidak tepat untuk membiarkan Taisu pergi pula seorang diri. Sedangkan itu adalah perjalanan yang berbahaya. Kita harus bersama-sama untuk memikirkan jalan yang ada kebaikannya buat yang kedua belah pihak. Di samping kita membereskan urusan dalam daring gobyepe, kita juga harus mendapatkan kesempatan buat mengumumkan orang-orang gagah yang merdeka, untuk kita bekerja sama menentang Seng Kiong Sin Kun benar begitu Giyok Tiau pun campur bicara. Maka itu Nona, tolong kau pikirkan daya yang sempurna. Apakah daya itu Hon In Taisu mengangguk? Dia setuju. Nona cerdas sekali, pasti Nona dapat memikir jalan yang sempurna katanya. Giyok Tiau juga mendesak Nona Hoan. Ia sangat ingin membantu pendepta tua itu, yang menurut kenyataan telah menjadi gurunya, sebab ia telah diajari ilmu silat pedang dan tangan William Sam Kiam, dan Tian Hang Su Chiang. Kemudian Soat Kun bertanya, Taisu, apakah Taisu ketahui, kecuali Hoan Cheng, adakah lain orang yang ilmu silatnya lihai di dalam gobyepe pendepta itu menggelengkan kepala? Menyesal si Yacu, tak loolap ketahui. Sejak dianiaya dan dikurung, loolap asing terhadap partai loolap itu, si Yau Pak berpaling kepada sukei Taisu. Dalam hal ini, katanya kepada pendepta si Yau Lim itu, mungkin Taisu yang dapat memberi keterangan tentang gobyepe itu, Bang Chu menanyakan, tak dapat loolap tak bicara dengan sebenar-benarnya, berkata pendepta itu, mengangguk. Sekarang ini di dalam gobyepe ada tiga orang yang ternama, mereka itu terdiri dari satu biksu, satu bikshuni dan satu orang biasa saja, bukan pendepta, bukan imam. Mereka itu mendapat sebutan ngigoli Yehu Hoat Samciat, Taisu, tahukah Taisu nama ketiga orang itu, tanya Hanen. Sukei mengangguk. Si Bix Hu adalah Angen dan si Bix Hu ni Ciein, sahutnya. Sedangkan si orang biasa ialah Hengtan kembali wajah Hanen Suam mendengar disebutnya tiga nama itu, bahkan mereka itu disebut Hoat Samciat artinya tiga pelindung hukum yang terliahai. Mereka lah murid-murid durhaka dari gobyepe katanya, berduka berbareng mendengkol. Mereka diusir oleh mendiang guru kami pada 30 tahun yang lalu. Angen dan Ciengnen diusir sebab melakukan pelanggaran agama, ilmu silat mereka telah dihapus. Siapa sangka sekarang mereka muncul pula, malah sebagai pelindung hukum gobyepe mereka lah penunjang yang paling diandalkan Hoat Ceng, Sukei memberi keterangan lebih jauh. Loholap masih mempunyai seorang paman guru namanya Ceng Ceng, berkata Hanen. Apakah Taisu tahu kalau-kalau dia masih sehat? Walaftat Seng Ceng Sian Su dapat tak dibuat sebutan selang 10 tahun lebih, sahutnya. Entahlah sekarang dia masih ada atau sudah menutup mata, si Yaupek menghela nafas. Kalau begitu Taisu, lebih baik jangan Taisu pulang dahulu, ia menjegah. Sekarang justru waktunya si sesat berkuasa dan si jujur bersembunyi, Hanen Taisu tertawa-tawar. Buat loolap hidup atau mati sudah di luar garis katanya. Bang Chu, Giyok Yau berkata, bagaimana kalau aku turut Taisu pergi ke Gowen Chu dari Butong Pei? Itulah pertanyaan di luar dugaannya. Sekarang ini bukan soal pergi atau tidak pergi, ia berkata sesudah berpikir. Itai dari Xiao Lim Si Ye, Gowen Chu dari Butong Pei, Hoat Cheng dari Gowie Ye Pei, dan Sia Xiang Hin dari Hong Tong Pei. Mereka lah penunjang-penunjang yang paling diandalkan dari Seng Kiong Sin Kun. Sedang tadinya, mereka menjadi matu-matu di dalam keempat partai besar. Soal sekarang ialah kemana kita harus pergi lebih dahulu, Bang Chu benar, mari kita pahami soal ini, berkata Ban Liang. Sampai di situ, semua matu diarahkan kepada Nona Hoan ketika itu si Nona tampak sedang tunduk tanpa mengucapkan sepatah kata perkataan orang tahu. Seperti biasanya, Nona itu tengah mengasah otaknya karena itu, tidak ada jalan yang berani mengganggunya. Dengan demikian, sunyilah mereka semua. Lewat kira-kira beberapa menit, tiba-tiba terdengar suara si Nona. Ada-ada-ada Giyok Yau, yang menentang matanya, adalah yang paling dulu bertanya. Ada apa Nona? Ada jalannya menyahut Nona Hoan. Dan asal semua dapat bersatu hati melakukannya, dapat kita membuat pertempuran yang memutuskan dengan Seng Kiong Sin Kun mendengar kata-kata si Nona, tiba-tiba orang bagaikan terbangun semangatnya. Lekas bicara, Nona Kha Okong berseru. Daya apakah itu? Siapa tidak suka bekerja sama dan atau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Dia dapat dihukum menurut Undang-Undang Perang Suara Pemuda tak sabaran itu disambut si Nona dengan senyuman. Lalu habis itu, kembali ia berdiam. Menyaksikan demikian, Ban Li yang menghela nafas. Rahasia tak dapat dibocorkan katanya. Makin rahasia besar, makin tak dapat sembarangan diumumkan. Demikianlah ajarannya Cukat Bu Ho. Sudah, jangan ada yang tanya kepada si Nona Oh, begitu berkata Kha Okong. Mendengar suara si anak muda, semua orang tertawa. Akan tetapi, di dalam hati, semua menerka-nerka. Daya apakah yang si Nona punya tidak lama, soat kun berpaling kepada Han In Taesu. Taesu kata ia, jikalau Taesu dapat bekerja menurut pikiranku, aku percaya Hoa Cheng bersama ketiga pelindung hukumnya itu akan datang kemari kehadapan Taesu, untuk membereskan urusan rumah tanggang God B.Y.P. itu, jikalau itu sampai terjadi, sungguh ringan bagi kita, berkata Xiaopec. Dengan begitu tak usah kitalah yang pergi melakoni perjalanan jauh ribuan Li Ituhon In Taesu melongo karena herannya, ia menengadah ke langit. Berapa lama lo olap mesti menanti, Nona tanyanya. Dalam waktu tiga bulan, Taesu, tidakkah tempo tiga bulan terlalu lama? Matanya Seng Pendeta. Jikalau olap tidak dapat membinasakan murid murtad itu, lo olap akan makan tak napsu dan tidur tak nyenyak soat kun tertawa. Untuk berita sampai di Ngo Biasan, buat mereka itu sampai di sini, buat pergi dan kembali, sedikitnya dibutuhkan waktu dua bulan, katanya. Karena itu, tempo tiga bulan itu bukanlah tempo yang lama, Suhu, dengarlah aku berkata Giyok Yau. Belasan tahun Suhu bersabar, mustahil tiga bulan tidak pendeta dari Ngo B.Y.P. itu tertawa menyeringai. Nona, sudi kiranya kau memberi petunjuk kepadaku, ia minta kepada soat kun sebelum murid murtad itu datang kemari, Apa saja yang lo olap mesti kerjakan sebelumnya menjawab, Nona Hoan memperlihatkan sikapnya yang sungguh-sungguh. Taesu sahutnya. Hoat Cheng itu menjadi murid Taesu, untuk menghukum dia, Taesu yang mesti turun tangan sendiri kau benar Nona, tapi bagaimana caranya si Nona tersenyum? Inilah urusan dalam Gobi Y.P. Orang luar tak berhak mencampur, Han In Taesu melengak tapi segera tampak wajahnya terang. Inilah karena ia dapat berpikir, jika lo murid celaka itu datang bersama tiga kawannya, seorang diri sulit aku melayaninya. Jika kau gagal, tidakkah itu membuat penasaran? Dalam mengurus urusan Ngo B.Y.P. ini, aku memang tidak dapat minta bantuan orang lain, pendeta ini bukannya seorang tolol, ia segera insyaf. Akhirnya ia tertawa. Giyok Y.P. berkata ia kemudian loolap harus melatih dahulu ilmu silatku lekas kau pernahkah aku ke dalam kereta kuda, kau jaga agar tidak ada orang yang mengganggu. Ingat, jangan kau membuatku menyanyiakan yang amat berharga ini Giyok Y.P. gembira sekali. Baik suhu sahutnya. Muridmu akan mentaati perintahmu tetap Nona ini memanggil suhu kepada pendeta tua itu. Sementara itu tiga buah kereta sudah bercokol di tepi jalan O.Y. Ho Chi U Cheng telah menempati salah satu kereta. Karena itu, Giyok Y.P. membawa gurunya ke sebuah kereta yang lainnya. Ia membantui gurunya itu naik kereta bersama-sama kursi atau kereta dorongnya sekalian. Sesudah itu, ia sendiri juga turut naik ke dalam kereta. Menyaksikan lagak Nona Tio, Ban Li yang tertawa. Kata-katamu, Nona, katanya perlahan kepada Soat Kun, mungkin akan menyebabkan Nona Tio menjadi murid dari Giyo B.Y.P. Soat Kun senyum. Ketika ia menjawab si jago tua, ia bicara tidak tentang Giyok Yau, katanya, waktu untuk bertempur sudah tak lama lagi. Karena itu membuat kepandayan silat sendiri bertambah menambah tenaga berperang dan itu juga berarti menambah harapan buat memperoleh kemenangan Nona benar. K.H. Okong turut bicara. Pelajaran kami juga perlu dilatih terus. Siaw Perk menganggup ia mengawasi semua kawannya. Selama menanti ini, apakah yang harus kita perbuat? Tanyanya Nona Hoan tentu dapat memberi petunjuk. Berkata K.H. Okong. Soat Kun menggelengkan kepala. Telah ada yang kupikir, akan tetapi di dalam tempoh satu bulan ini, aku hendak melihat suasana saja, menyahut si Nona. Sekarang ini segala sesuatu aku serahkan kepada kalian Siaw Perk memandang Sukai Taisu. Taisu pikir bagaimana ia tanya pendeta Siaw Lemsia itu. Loholap menurut saja sahut orang yang ditanya. Menurut aku, Ban Liang berkata. Baiklah kita berangkat ke Kang Lamu untuk melihat keindahan di sana. Setelah mendengar pelbagai suara itu, Soat Kun baru berkata, Ban Lo Ociampo'e benar, kalau kita pergi ke selatan, mungkin kita akan memperoleh sesuatu hasil Kang Lam ialah wilayah selatan. Tiba-tiba Sukai mendapat pikiran. Maka ia pun berkata, Goh Biye San berada jauh di Sishok tak dapat kita pergi ke sana, tetapi Butong Pei terletak tak jauh dari sini, kenapa kita tak mau pergi ke sana untuk melihat bagaimana keadaan Butong Pei Soat Kun tertawa mendengar suara pendeta itu. Oh, kiranya Taisu pun mendapat serupa pikiran sebagai aku, katanya. Kenapa Taisu tak mengutarakan sejak tadi-tadi? Tidak demikian tak usahlah Taisu membuat kita semua mesti keras berpikir para si pendeta bersemu merah. Pendapatku pendapat yang cupat saja, bilangnya. Siau peahiran agaknya Nona Hoan memikir sesuatu terhadap Sukai Taisu, pikirnya. Kalau di antara mereka ada gang jalan, aku harus meredakannya supaya selanjutnya mereka mengerti satu sama lain. Maka ia selalu berkata, di antara sembilan partai besar, Butong termasuk nomor dua yang kuat dan besar pengaruhnya, maka itu, kalau kita pergi ke sana, kita harus berhati-hati. Aku percaya kepergian kita ini pun akan lebih banyak untungnya daripada gagalnya, Sukai Girang Siau peah setujui usulnya itu. Sungguh jauh pandangan Beng Cu, kata Memuji. Taisu cuma Memuji, kata Seng Ketua Jengah. Nona Hoan, jikalau Nona tidak memikir lainnya, mari kita berangkat sekarang terserah pada Beng Cu berkata Nona itu. Lalu dengan tangan kanan di bahu adiknya, ia bertindak ke arah kereta bertenda. Hanya sejenak maka terdengarlah bergelindingnya roda-roda kereta. Di sepanjang jalan itu kadang-kadang terlihat dua atau tiga murid Siau Lim Sie yang membekal senjata dengan wajah kucal, mereka tampak di jalan besar atau di jalan kecil, tengah mondar-mandir. Kalau mereka berpapasan dengan Sukai Taisu, mereka memberi hormat. Sebaliknya pendeta tua ini tak menanyakan apa juga kepada mereka itu. Siau Pek mengawasi gerak-gerik para pendeta, ia tahu bahwa orang-orang itu belum berhasil mencuri Itai, akan tetapi melihat arahnya mereka itu, ia menerka tentulah Itai kabur ke selatan gunung Siong San di lain hari, di tengah perjalanan rombongan Kim Tsu pun menemui banyak murid Siau Lim Sie. Pada tengah hari itu, selagi Siau Pek berada di dalam kereta, melihat Chiu Cheng, tiba-tiba keretanya dihentikan, menyusul itu KHA Okong lari menghampirinya, setibanya di dekat kereta, saudara itu berkata nyaring. Bang Chu, mari, lekas lihat suaranya anak muda ini sangat mendesak saking tegangnya hatinya sedang napasnya memburu keras. Siau Pek tercengang. Apakah ada musuh tanyanya? Itulah terkaannya yang pertama. Ia pun segera melompat turun dari keretanya. KHA Okong lantas menunjuk. Ban Hu Hoat memegat rombongan orang rimba persilatan katanya masih napasnya belum teratur kembali. Pemimpin rombongan itu justrulah musuh besar kita, orang yang membunuh ayah Beng Chu, hari si anak muda tercekat. Kim Chiong Tojin tanya sambil terus lari ke depan. Bukan Hui Suo Hui E Sahut Seng adik angkat yang menyusul lari. Hanya sebentar, tiba sudah mereka di depan kereta terdepan, maka dari situ mereka dapat melihat tegas. Ban Liang lagi tersenyum, Oe Ye tengah berdiri menghadang di tengah jalan besar. Pihak yang dihadang itu terdiri dari dua atau tiga belas orang. Yang menjadi kepalanya ialah seorang yang tubuhnya Kate dan kecil. Yang hidungnya mirip hidung burung ulung-ulung, tangan kirinya menggenggam golok pendek. Dia itu tengah berkata-kata, tetapi Ban Liang sambil menengadah ke langit, tak menghiraukannya. Melihat si Kate kecil itu di benak otak Siao Pek segera berbayang peristiwa hebat di depan Seng Su Kyo Daulu itu, hingga di dalam sekejap saja timbulah hawa amarahnya. Tanpa membuka suara lagi, ia melompat maju sambil menghunus pedangnya. Memang benar orang Kate kecil itu ialah hui siu ou si tua terbang, jago partai Pat Kwa Bun Siao Pek mengingat baik musuh itu, sebagaimana si musuh pun segera mengenali anak muda ini. Adalah di luar dugaan mereka berdua bahwa hari ini mereka bertemu di tengah jalan ini. Mulanya Owe terkejut hingga ia melengak tetapi sebentar, dia menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. HMM, tua bangka menegur Ban Liang. Apakah dengan tertawamu ini kau mencoba membesarkannya lima habis tertawa itu? Owe menatap tajam kepada si jago tua, sepasang alisnya bangun berdiri. Setelah itu dia menggeser tatapannya kepada si anak muda. Hai, coh Siao Pek, dia menegur. Selama ini telah tersiar berita dalam dunia Kang O bahwa kau telah membangun Kim Tubun bahwa kau yang menjadi ketuanya. Benarkah itu tidak salah sahut Siao Pek terang? Berita itu tidak dusa Owe mengawasi pula Ban Liang. Eh, sengsupuan, kau tentulah orang Kim Tubun, tanyanya. Aku si tua adalah seorang huhoat dari Kim Tubun Ban Liang mengakul. Agaknya si tua terbang terkejut. Dia segera berpikir, apakah kebiasaan dan kebijaksanaan coh Siao Pek yang muda remaja ini? Maka juga si tua bangka yang namanya sudah terkenal sejak puluhan tahun yang lalu sudi menjadi huhoat bawahannya? Kenapakah dia rela jadi hanya seorang bawahan selagi berpikir begitu? Owe mendapat lihat Siao Pek Taisu, mendadak dia tertawa lebar. Terus dia berkata nyaring, jikalau aku si tua Siao tidak lamur mataku. Taisu tentulah itu pendeta beribadat dari Siao Lim. Sia ialah Siao Pek Taisu yang menjadi salah satu dari empat Kim Kong Siao Lim. Sampai sungguh malu, demikianlah adanya lo olap. Suki menjawab dengan sebenarnya ia merendahkan diri karena ia disebut sebagai salah satu Kim Kong, argat dari Siao Lim Siao Bwe tertawa dingin. Katanya, Taisu, menjadi pendeta beribadat, bukankah tak selayaknya Taisu merendahkan diri menjadi seorang anggota Kim Tubun dengan bersungguh-sungguh Suki memberikan kepastian. Memang benar lo olap menjadi salah seorang huhoat Owe terkejut, demikian juga kawan-kawanannya. Mereka semua mengenal pendeta Siao Lim Sia itu, maka itu mereka menjadi heran bukan main orang Siao Lim Sia menjadi huhoat pelindung hukum dari partai Kim Tubun mereka bungkam. Owe Siao Pak menegur, memecahkan kesunyian. Ada apakah Owe Balik bertanya, berlagak pilon si anak muda memperlihatkan romen bengis. Ketika dahulu hari terjadi pengepungan dan pengeroyokan terhadap keluarga Coh di depan Seng Sukiyo Kantoh salah satu pengeroyok, bukan Tegur Siao Pak, jago Pahit Kwabun itu mencoba menenangkan hatinya. Dunia rimba persilatan telah menjadi gusar sekali, mana dapat aku si orang Siao ketinggalan di belakang dia menjawab tak langsung. Siao Pak tertawa dingin. Jikalau aku salah ingat, kau telah menikam punggung ibuku katanya. Aku tak salah bukan tanpa terasa, Owe memanggil sendiri. Siao Pak berkata pula, bengis, dan kakakku, Kiepek telah kena tebas tubuhnya hingga menjadi kutung dua potong, tubuhnya itu jatuh ke dalam selokan jurang. Dan ada lagi, kakakku Bun Koan, telah kau tangkap hidup, hidup sekarang kau harus membuat perhitungan.